Halo semua, kali ini kita akan membahas rangkuman statistika SMA bersama kami Wafiah Nabila Alfinuri, Meliana Frida Yanti, dan Aida Haya Afifah. Yang pertama yakni menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel yang berisi daftar nilai data yang disertai dengan frekuensinya yang sesuai berapa kali nilai-nilai tersebut terjadi. Contohnya, contohnya yang pertama nilai ujian statistika 65 orang mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang ditanya, buatlah distribusi frekuensi dari data tersebut. Cara yang pertama yakni urutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu menghitung jarak atau rentangan, rumusnya R sama dengan data tertinggi dikurangi data terkecil. Yang ketiga menghitung jumlah kelas, K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Hitung yang keempat, hitung panjang kelas. Rumusnya yakni P sama dengan R per K. Yang kelima, hitung batas panjang kelas interval P. Sama dengan 25 plus dalam kurung 10 kurangi 1. Hasilnya sama dengan 34 dan seterusnya. Dengan terakhir yakni membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan hasil langkah tersebut. Pada tabel di atas, data yang ada di kelompokan ke dalam 7 kelas interval. Interval yang pertama yaitu 25 sampai 34, di mana frekuensinya yakni 6. Artinya, mahasiswa yang menerima nilai ulangan di antara 25 sampai 34 ada 6 orang. Pada interval tersebut, nilai 25 menjadi batas bawah, sementara nilai 34 menjadi batas atas kelas. Contoh yang kedua yakni buatlah tabel histogram dan poligon dari data tersebut. Yang pertama, kita cari dulu tepi bawah kelas. Yaitu rumusnya batas bawah kelas dikurangi 0,5. Misalnya, 25 dikurangi 0,5, yaitu 24,5. Dan tepi atas kelas adalah rumusnya batas atas kelas ditambah 0,5. Contohnya, 34 ditambah 0,5. Jadi, hasilnya 34,5. Pertama, kita perhatikan frekuensinya. Ini frekuensi 6, kita buat di atas seperti ini. Lalu, frekuensinya 8, kita buat seperti ini, tabel seperti ini. Lalu, di tengah-tengah frekuensi tersebut, kita tarik garis seperti ini. Ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Tabel-tabel berikut merupakan histogram. Dan garis-garis merah itu merupakan poligon. Oke, kita lanjut pada soal nomor 3. Rata-rata nilai ujian matematika 10 siswa adalah 70. Jika ditambah 5 nilai siswa lainnya, maka rata-ratanya menjadi 75. Tentukan nilai rata-rata 5 siswa yang ditambahkan. Langsung ke pembahasannya. Diketahui x bar 1 atau nilai rata-rata dari 10 siswa adalah 70, n1 sama dengan 10, n2 sama dengan 5, dan rata-rata gabungan sama dengan 75. Ditanyakan rata-rata dari 5 siswa. Penyelesaiannya, x bar gabungan sama dengan x bar 1 dikalikan dengan n1, ditambah x bar 2 dikalikan dengan n2, dibagi dengan n1, ditambah dengan n2. 75 sama dengan 70 dikali 10, ditambah x bar 2 dikalikan 5, dibagi dengan 10, ditambah 5. 75 sama dengan 700, ditambah x bar 2 dikalikan dengan 5, dibagi dengan 15. 15 dikalikan dengan 75 menjadi 1125, tambah dengan 700, ditambah x bar 2 dikalikan dengan 5. Sehingga x bar 2 dikalikan dengan 5 sama dengan 425, nilai x bar 2 sama dengan 85. Jadi, nilai rata-rata 5 siswa yang dipambahkan sama dengan 8. Lanjut, soal nomor 4. Nilai ulangan di suatu kelas disajikan dalam tabel berikut. Berapakah median dan modus dari data tersebut? Langsung ke pembahasannya. Letak median sama dengan setengah dikalikan dengan jumlah data, di mana jumlah datanya adalah 40, sehingga letak median sama dengan 20, atau berada pada kelas keempat. Rumus dari median sama dengan tepi bawah, ditambah setengah dikalikan dengan n, dikurangi frekuensi kumulatis sebelum median, dibagi dengan frekuensi median, dikalikan dengan panjang kelas. Sama dengan 64,5, ditambah setengah dikalikan 40, dikurangi 18, dibagi dengan 10, dikalikan dengan 5. Sama dengan 64,5, ditambah 1, sama dengan 65,5. Kemudian, modus. Modus terletak pada kelas keempat dengan jumlah frekuensi paling banyak, yaitu 10. Rumus dari modus sama dengan tepi bawah, ditambah D1, dibagi dengan D1, ditambah D2, dikalikan dengan panjang kelas. Di mana D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus, dan D2 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. Sama dengan 64,5, ditambah 2, dibagi dengan 2, ditambah 2, dikalikan dengan 5. Sama dengan 64,5, ditambah setengah, dikalikan dengan 5. Sama dengan 64,5, ditambah 2,5, sama dengan 67. Sehingga modus bernilai 67. Berikut adalah data ukuran sepatu siswa kelas 12 Mipal 5. Tentukan kuartil atas atau K3, dan kuartil bawah atau K1. Pembahasannya, kuartil atas atau K3. Letak K3 sama dengan 3 per 4 dikalikan dengan N, di mana N adalah jumlah data, banyak jumlah data adalah 32 dikalikan dengan 3 per 4 sama dengan 24. Jadi, letak K3 adalah data ke-24 atau kelas ke-4. Rumah dari K3 sama dengan tepi bawah, ditambah 3 per 4 N, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum K3, dibagi dengan frekuensi K3, dikalikan dengan panjang kelas. Sama dengan 36,5, ditambah 3 per 4, dikalikan dengan 32, dikurangi 19, dibagi dengan 7, dikalikan dengan 3. Sama dengan 36,5, ditambah 2,14, sama dengan 38,64. Jadi, nilai dari kuartil atas atau K3 sama dengan 38,64. Kemudian kuartil bawah atau K1. Letak K1 sama dengan 1 per 4 dikalikan N, sama dengan 1 per 4 dikalikan dengan 32, sama dengan 8. Jadi, letak K1 berada pada data ke-8 atau kelas ke-2. K1 sama dengan tepi bawah ditambah 1 per 4 N, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum K1, dibagi dengan frekuensi K1, dikalikan dengan panjang kelas. Sama dengan 30,5, ditambah 1 per 4 dikalikan 32, dikurangi 5, dibagi dengan 6, dikalikan dengan 3. Sama dengan 30,5, ditambah 1,5, sama dengan 32. Jadi, K1 bernilai 32. 6. Diketahui data nilai hasil ulangan matematika sekelompok siswa SMA Harapan Jaya sebagai berikut. Dari data tersebut, tentukan A. Jangkauan, B. Jangkauan antar kuartil, C. Simpangan kuartil, D. Simpangan rata-rata, E. Ragam, F. Simpangan baku, D. Koefisien variasi. A. Jangkauan, R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum, sama dengan 10 dikurangi 6, sama dengan 4. Jadi, jangkauan dari data tersebut adalah 4. B. Jangkauan antar kuartil, yang pertama mencari nilai K1, diperoleh nilai K1, sama dengan 7. Yang kedua mencari nilai K3, diperoleh K3, sama dengan 9. Jangkauan antar kuartil, atau H sama dengan K3, dikurangi K1, sama dengan 9, dikurangi 7, sama dengan 2. Jadi, jangkauan antar kuartil dari data tersebut adalah 2. C. Simpangan kuartil, Q. D sama dengan setengah dikali H, sama dengan setengah dikali 2, sama dengan 1. Jadi, simpangan kuartil dari data tersebut adalah 1. D. Simpangan rata-rata, yang pertama mencari rata-rata dari data, diperoleh rata-rata 7,9. S. R atau simpangan rata-rata sama dengan sigma FI dikali bergamut lag dari XI dikurangi rata-rata per 30, sama dengan 27,8 per 30, sama dengan 0,926. Jadi, simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 0,926. E. Ragam. S kuadrat sama dengan sigma FI dikali kurung buka XI dikurangi rata-rata kurung tutup kuadrat per N, sama dengan 40,7 per 30, sama dengan 1,357. Jadi, ragam variasi dari data tersebut adalah 1,357. F. Simpangan baku. S sama dengan akar dari S kuadrat, sama dengan akar dari 1,357, sama dengan 1,165. Jadi, simpangan baku dari data tersebut adalah 1,165. F. Koefisien variasi. KV sama dengan S per rata-rata kali 100%, sama dengan 1,165 per 7,9 kali 100%, sama dengan 14,75%. Jadi, koefisien variasi dari data tersebut adalah 14,75%. Tujuh, disajikan histogram data berat badan siswa SMA harapan jaya seperti berikut. Dari data tersebut, tentukan A. Jangkauan. B. Jangkauan antar kuartil. C. Simpangan kuartil. D. Simpangan rata-rata. E. Ragam variasi. F. Simpangan baku. G. Koefisien variasi. Dari data histogram diperoleh tabel distribusi frekuensi seperti berikut. Yang selanjutnya, mencari nilai rata-rata. Rata-rata sama dengan sigma fi dikali xi per n sama dengan 4580 per 60 sama dengan 76,3. A. Jangkauan. R sama dengan xi kelas tertinggi dikurangi xi kelas terendah sama dengan 94,5 kurangi 54,5 sama dengan 40. Jadi, jangkauan dari data tersebut adalah 40. B. Jangkauan antar kuartil. Yang pertama, mencari nilai ki 1. Diperoleh nilai ki 1 sama dengan 68,5. Yang kedua, mencari nilai ki 3. Diperoleh nilai ki 3 sama dengan 85,5. H sama dengan ki 3 dikurangi 1 sama dengan 17. Jadi, jangkauan antar kuartil dari data tersebut adalah 17. C. Simpangan kuartil. G. D sama dengan sepengah kali Z sama dengan sepengah kali 17 sama dengan 8,5. Jadi, simpangan kuartil dari data tersebut adalah 8,5. D. Simpangan rata-rata. SR sama dengan sigma fi dikali kurung buka xi dikurangi rata-rata kurung tutup per n sama dengan 571,6 per 60 sama dengan 9,527. Jadi, simpangan rata-rata dari data tersebut adalah 9,527. E. Ragam variasi. S kuadrat sama dengan sigma fi dikali kurung buka xi dikurangi rata-rata kurung tutup kuadrat per n sama dengan 8,298,4 per 60 sama dengan 138,307. Jadi, ragam variasi dari data tersebut adalah 138,307. F. Simpangan baku. S sama dengan akad dari S kuadrat sama dengan akad dari 138,307 sama dengan 11,76. Jadi, simpangan baku dari data tersebut adalah 11,76. F. Koefisien variasi. K. T sama dengan S per rata-rata dikali 100 persen sama dengan 11,76 per 76,3 kali 100 persen sama dengan 15,4 persen. Jadi, koefisien variasi dari data tersebut adalah 15,4 persen. Nah, itu dia rangkuman materi statistika SMA. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di lain kesempatan.